KABAR GEMBIRA DI SEKTOR KETENGAKERJAAN INDONESIA Tingkat pengangguran terbuka turun pada Februari 2024 menjadi 4,82 persen. Setahun sebelumnya, angka pengangguran terbuka sebesar 5,45 persen. Dari sisi jumlah, pengangguran mencapai 7,2 juta jiwa di Februari 2024, sedangkan di Februari 2023 sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal itu disampaikan Direktur Statistik Badan Pusat Statistik, Eko Srianto Rabu 3 Juli 2024. Tingkat pengangguran saat ini lebih rendah dibanding tahun lalu, ujar Eko. Eko menuturkan, tingkat pengangguran di Indonesia didominasi oleh laki-laki ketimbang perempuan. Sementara dilihat dari wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. Berdasarkan pendidikan, tingkat pengangguran SMK masih tertinggi dibanding yang lainnya.